Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1429 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semuat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Sikong Aniun Kata nona Sikong dia ragu-ragu sejenak tidak tahu bagaimana cara memanggil Kincen Karena orang di depannya ini begitu tak terduga sehingga tidak mungkin untuk dia bisa memahaminya Keturunan tanah suci Sikong memiliki bakat yang cukup bagus Kata Kincen dia melirik nona Sikong itu Mata Kincen acuh-tacuh dan tidak memiliki makna cabul sedikit pun Kincen hanya memandang nona Sikong dari ujung kepala sampai ujung kaki Dan kemudian Kincen membuat komentar santai Kincen hanya berkomentar begitu santai Tetapi itu segera membuat banyak orang jenius yang hadir tidak bisa berkata-kata Nona Sikong merupakan sosok yang memiliki bakat yang tiada tandingannya dan tak terkalahkan Meskipun dia bukan sosok Supreme karena usianya yang masih muda Namun dengan bakat yang dimiliki oleh nona Sikong Akan mudah dan sama sekali tidak ada masalah baginya untuk bisa menerobos kerana Supreme di masa depan Nyatanya Tanah Suci Sikong menaruh harapan besar padanya Bahkan berharap bisa menggantikan Tanah Suci Sikong Dan menuju ke ranah di atas Tanah Supreme Untuk orang seperti itu Kincen hanya berkomentar bahwa bakatnya tidak buruk Yang membuat semua orang tertegun sejenak Tidak tahu apakah Kincen sedang memuji atau meremehkan Ini hanya bisa dianggap sebagai talenta yang cukup bagus Jadi talenta seperti apa yang dianggap bagus oleh Kincen ini Di antara semua orang hanya Pai Epil yang tetap tenang Karena dia mengetahui identitas asli Kincen Dan garis keturunan bangsawan Yang merupakan garis keturunan tertinggi di benua Heiyu Meskipun garis keturunan Tanah Suci Sikong kuat Namun dibandingkan dengan garis keturunan keluarga kerajaan Ia masih tertinggal jauh Sama sekali tidak berada pada level yang sama Aku ingin tahu siapa namamu Kata Nona Sikong Dia sama sekali tidak merasa kecewa karena sikap Kincen Dia merenung sejenak dan bertanya dengan lembut Dengan suara lembut seperti seorang junior Hal ini pun juga langsung mengejutkan banyak orang Konon Nona Sikong selalu sombong Seolah-olah sudah ditakdirkan oleh takdir Menghadapi komentar seperti itu Seharusnya dia sedikit tidak senang Namun saat ini tidak ada sedikit pun rasa ketidakpuasan darinya yang membuat orang-orang Memiliki banyak tebakan di benaknya Faktanya saat ini Nona Sikong agak bingung dengan identitas asli Kincen Dia hanya terkejut dengan aura Kincen Dan tidak tahu betapa mengejutkannya asal-usulnya Namun bagaimanapun juga Identitas orang ini pastilah sangat luar biasa Jadi Nona Sikong berbicara dengan sangat hati-hati Pai Epil saat ini juga buru-buru menoleh Sejujurnya Meskipun sudah lama dia mengikuti Kincen Namun dia masih belum tahu nama asli Kincen Aku Kincen tersenyum Nama itu hanyalah sebuah gelar Jadi mengapa kita harus mengetahuinya dengan jelas Antara kamu dan aku Kita hanyalah seorang pejalan kaki Tapi aku telah bekerja keras di tanah Suci Sikongmu Dan menjaga benua ini untuk klan kegelapanmu Namun jika kamu serius ingin tahu Maka kamu harus ikuti aku Jadilah pelayanku Dan panggil aku Tuan Muda Kata Kincen dia berkata dengan santai Dan boom Begitu kata-kata Kincen ini keluar seluruh tempat Langsung terkejut dan semua orang tercengang Banyak orang yang matanya terbelalak hingga hampir jatuh ke tanah Mereka mencubit diri mereka sendiri Karena takut mereka salah mendengar Ini Omong kosong macam apa ini Semua orang saling memandang dan membuka telinga mereka Tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar Nona Sikong begitu tinggi di angkasa Dia adalah wanita berbakat paling luar biasa di tanah Suci Sikong Dia akan menjadi Dewi tertinggi di masa depan Dan merupakan penguasa tanah Suci Sikong di masa depan Dengan identitas dan status seperti itu Berapa banyak orang yang akan berlutut ketika mereka melihatnya Namun sekarang ada pria di depannya ini justru meminta Nona Sikong Yang mereka kagumi untuk menjadi salah satu pelayannya dan memanggilnya Tuan Muda Bahkan menjadi pelayannya pun sepertinya merupakan suatu kebaikan yang saat besar baginya Kontras seperti ini sungguh tidak dapat diterima oleh semua orang Jika bukan karena metode dan kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh Qin Chen sebelumnya Jika ada yang berani menghujat Dewi di dalam hati mereka seperti ini Maka mereka akan bergelegas maju seperti orang gila dan bertarung sampai mati Di samping, Pri Shenhuang dan yang lainnya juga tercengang dan bahkan merasa sedikit pusing Meskipun Pri Shenhuang bersedia mengabdi kepada Qin Chen dan menjadi pelayannya Namun hal itu karena latar belakangnya tidak terlalu menonjol Dia mulia di mata para jenius biasa dan bahkan bisa dikejar-kejar oleh beberapa raja dan jenius tingkat kaisar Namun di mata para pangeran dan orang jenius seperti Pangeran Kilin Pri Shenhuang itu cantik tetapi identitas dan latar belakang keluarga Dan juga status di belakangnya tidak cukup untuk menopang kecantikannya Dan dia sama sekali tidak dapat diakses oleh mereka Tetapi orang seperti Nona Sikong Dia adalah orang yang seratus kali atau bahkan seribu kali lebih mulia darinya Itu adalah seorang pewaris masa depan Tanah Suci Sikong Tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak memanggilnya atau dipanggil olehnya sebagai Tuan Muda Di antara kerumunan, hanya ada satu orang yang tidak terlalu terkejut dan itu adalah Pei Epiel Dia hanya memandang Nona Sikong dengan penuh semangat Di mata orang lain, membiarkan Nona Sikong menjadi pelayan Qin Chen akan menjadi Depalusi besar bagi Nona Sikong Namun hanya dia Pei Epiel yang tahu bahwa ini akan menjadi peluang besar bagi Tanah Suci Sikong Jika Nona Sikong menjadi pelayan Qin Chen Peluang yang akan bisa mengubah nasib seluruh Tanah Suci Sikong Nonaku, kamu harus menangkap ini Kata Pei Epiel di dalam hatinya, dia berdoa diam-diam Di dalam hatinya, sungguh suatu kehormatan menjadi seorang putri terhormat Dan menjadi seorang putusan dari putusan kekaisaran Sebagai inspektur Tanah Suci Sikong Pei Epiel mengetahuinya dengan sangat baik meskipun Tanah Suci Sikong sangatlah megah Namun ia adalah eksistensi tertinggi yang berada di benua Heiyu Yang cukup kuat di antara klien kegelapan Tetapi itu hanya rang relatif Faktanya, Tanah Suci Sikong di benua tempat asal klien kegelapan Itu hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kelas menengah Bahkan bukanlah kekuatan kelas menengah atas Di antara para klien kegelapan yang sebenarnya Tanah Suci Sikong bisa dianggap atas itu karena berada di benua Heiyu ini Karena sebenarnya Tanah Suci Sikong tidak memiliki seorang ahli di ranah Tanan Senden Berjalan di lautan kosmik Tanah Suci Sikong hanya dengan ketidak melakatan seseorang dapat benar-benar disebut keberadaan yang mulia Tanah Suci Sikong telah bekerja keras untuk berkembang selama bertahun-tahun Dan berkembang dan baik di dunia gelap Tetapi mengapa datang ke negeri alam semesta ini untuk membuka gurun Bukankah untuk mendapatkan pelayan yang berjasa Memperoleh peluang dan mencari peluang untuk menerobos dan melampaui alam penindasan oleh surga Tanah Suci Sikong juga memiliki banyak musuh di dunia kegelapan Belum lagi bahkan di benua Heiyu ini Ada Sekte Kaisar Si Hen dan juga Sekte Suci Lin Yuan Yang terus saja bertarung dengan Tanah Suci Sikong mereka Dan jika Anda ingin benar-benar menjadi lebih kuat Maka Anda hanya dapat memiliki orang kuat di ranah Transenden Tetapi bagaimana bisa begitu mudah untuk bisa menerobos ke ranah Transenden Yang mulia Nona Sikong bahkan memiliki secerca harapan untuk bisa menerobos ranah Transenden Jadi dia dianggap sebagai putri terhormat oleh Tanah Suci Sikong Dan menikmati semua sumber dayanya Bahkan sebagai seorang wanita Dia memiliki harapan untuk mewarisi kekuatan Tanah Suci Sikong Namun poin kuncinya Bahwa jika sampai Nona Sikong tidak mampu melakukannya Dan tidak mampu menerobos ke ranah Transenden di masa depan Maka Nona Sikong akan menghadapi serangan balik dari pesaing yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Suci Sikong Namun jika Nona Sikong dapat mengikuti Sang Utusan Kaisa dan menjadi anggota keluarga kerajaan Maka Tanah Suci Sikong akan dapat dengan cepat naik ke tingkat yang lebih tinggi Tanpa terlihat sebagai orang yang Transenden Karena keluarga kerajaan kegelapan memiliki garis keturunan kebangsawanan Yang merupakan garis keturunan tertinggi di klan kegelapan Meskipun wanita bangsawan Nona Sikong hanya bersubfungsi sebagai pelayan untuk Sang Utusan Kaisar Namun pelayan itu bisa dekat dengannya Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari Sang Utusan Kaisar Maka dia pasti akan mendapatkan status di keluarga kerajaan Pada saat ini Nona Sikong sangat gugup Karena dirinya takut bahwa jika dia menolak Itu mungkin akan menyinggung pihak lain Tetapi kemudian Nona Sikong melihat ekspresi kegembiraan di samping itu adalah ekspresi kegembiraan dari Pai Epil Nona Sikong tahu betul bahwa Pai Epil adalah duta infeksi dari Tanah Suci Sikongnya Meskipun Pai Epil berdiri di samping Kincen Namun Nona Sikong tahu bahwa Pai Epil itu berada di bawah kendali Sang Ayahnya Dan Pai Epil itu sangat salah setia kepada Ayahnya Tetapi mengapa Anda begitu menghormati orang ini Dan bahkan Pai Epil tidak berani membocorkan identitas Kincen sama sekali Dan setelah mendengar bahwa orang tersebut akan merekrut pelayan Pai Epil segera menunjukkan wajah yang sangat kegembiraan seperti itu Meskipun Pai Epil tidak mengatakan sepatah katapun Di mata Nona Sikong ini sudah merupakan pengingat yang jelas Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Kata Kincen dia memandang Putri Sikong dengan senyuman di wajahnya Jika Anda tidak mau, tolong anak muda ini tidak akan malu Begitu ucapan ini keluar Putri Nona Sikong tiba-tiba tertawa Itu bisa menjadi pelayan dari guru muda Yang merupakan berkah bagi Sikong Aniyun ini Kata Nona Sikong Segera disamping Pri Shen Huang disamping Kin yang langsung mengambil langkah mundur Tetapi kemudian dia melihat Nona Sikong menjemput gelas anggur teh di tangannya Dan juga tokoh teh di atas meja Dan lalu dengan lembut menuangkan segelas teh untuk Kincen Tuhan, tolong minumlah Kata Nona Sikong dia berkata seraya tersenyum Dia tenang dan sederhana untuk menuangkan teh itu kepada Kincen Yang membuat orang merasa menyenangkan mata seolah-olah terbenam dalam temperamen pihak lain Semua orang saat ini benar-benar terpana Nona Sikong, apakah itu benar-benar menjadi pelayan orang ini? Ini terlalu keterlaluan, terlalu sulit untuk dipercaya Beberapa orang seperti Pri Shen Wang dan yang lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar Dan memandang semua ini, ini terasa luar biasa Ini adalah putri Nona Sikong Dibenak Pri Shen Wang dan yang lainnya itu merupakan anak perempuan Sikong Jen itu adalah putri tertinggi Dan itu adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai Namun dalam pandangan Kincen ini sangat biasa Hal semacam ini membuat Pri Shen Wang dan yang lainnya benar-benar terasa bodoh Pada saat ini, Pri Shen Wang tahu bahwa dia bisa mengikuti Kincen Ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar baginya Tuan, muda, tolong minum teh ini Kata Nona Sikong dia sedikit tertawa dan lengan merah harumnya Dan dia mengambil cangkir teh itu untuk Kincen Hmm, kamu sangat baik Kata Kincen dia tersenyum seraya memandang Nona Sikong Wanita ini bisa memiliki wawasan dan reaksi seperti itu Hal ini membuat Kincen merasa kasihan Itu hanya pewaris dari tanah Klein, kegelapan Ada mata dan sarana seperti itu Tidak heran itu bisa sangat mengerikan Tuan, apakah teh ini tidak enak? Kata Nona Sikong melihat Kincen Nampak menurutkan kening Nona Sikong tiba-tiba memeluarkan kotak batu giyok dari tubuhnya Dan membuka kotak batu giyok itu yang sebenarnya ada beberapa potong teh di dalamnya Boom, beberapa potong teh hitam itu disajikan di depan semua orang Itu mekar dengan napas yang mengerikan Kekuatan kegelapan membilas langit tetapi tebal dan tidak dinamis Dan itu berevolusi pada tahun di daun Napas seperti itu membuat orang yang hadir tidak bisa untuk tidak mengubah warna Tuan, ini teh dam-dam gelap Tempat sakral kita mengkonsumsi banyak energi untuk mendapatkannya Biarkan siapapun membuat teh ini untukmu Kata Nona Sikong Begitu ucapan ini keluar penonton segera terkejut Mendesis Teh gelap mimpi dewa Teh gelap mimpi dewa Yang berisi aturan kegelapan keluarga Yang gelap Tidak bisa mendapatkannya dengan mudah Bahkan jika teh ini adalah leluh tertinggi Saya khawatir itu hanya dapat diperoleh Dengan kekuatannya kuat seperti Nona Sikong saja Kerumunan saat ini terkejut dan terjadilah kegemparan Ini benar-benar terkenal dengan mimpi gelap Sulit untuk menemukan banyak uang Daun teh seperti itu bisa membuat Keluarga Di ranah Tianjun Yang kuat keluar bagaimana itu tidak mengejutkan semua orang Teh gelap dewa King Chen tertawa Sementara Pri Shen Huang disamping benar-benar terpana Namun dia juga seorang Dewi Surga Setelah beberapa saat dia merespon tepat waktu Dan diam-diam memukul dirinya sendiri Karena terlambat bereaksi Sementara di antara cangkir teh Aturan dewa yang mengkhawatirkan bergegas ke langit Dan bahkan hampir mengarah pada asal-usul alam semesta dunia Teh ini luar biasa Di dunia kacau leluhur naga Hongwang juga merasa kagum Dia mengerucutkan cemberutnya Dan dia benar-benar ingin bergegas keluar Untuk menyesap teh itu Sayangnya dia tidak bisa meninggalkan dunia kacau sama sekali Dia hanya bisa menatap keindahan King Chen di samping Dia sangat iri sehingga dia ingin menangis Ada pun orang-orang kuat Tianjiao dan juga jenius lainnya dihadir di samping Mereka hampir gila dan mereka dapat membiarkan Nona Shikong menyuduhkan teh secara langsung Ini adalah sesuatu yang semua orang yang hadir Bahkan tidak pernah memikirkannya Boom Teh ini diambil oleh King Chen Pada saat itu King Chen merasakan arus hangat mengelilingi anggota tubuhnya Bahkan darah raja kegelapan di tubuhnya mendapat jejak pelembab Dan ada momentum yang menakjubkan King Chen menutup matanya Pada saat ini sumber kegelapan di tubuhnya mengalir dengan cepat Yang memberinya banyak perasaan baru Teh mimpi gelap Dewa ini memang benar luar biasa Ini terlalu kuat Ini hampir seperti buah suci gelap Ini adalah harta yang bahkan Kalian kegelapan sangat bersemangat mendapatkannya Dalam secangkir teh ini Yang larut ke dalam perut King Chen King Chen sangat merasa hangat dan berdarah Dan darahnya segera melonjak Kegelapan di tubuhnya meresap Termasuk darah raja kegelapan Yang nampaknya juga terangsang oleh teh ini Paksaan samar langsung tersebar Merasakan paksaan yang dipancarkan dari tubuh King Chen Seketika jantung Nona Shikong pun terkejut dengan tajam King Chen mengandalkannya baru-baru ini Jadi dia merasa sangat jelas Setelah mendekatinya dia merasa terkejut Tampaknya pengemis menemukan dorongan keisar tinggi Dan memiliki dorongan untuk berdiri Suasana yang mengerikan macam apa sangat tinggi Bukan hanya dia Tetapi merasakan aura yang keluar dari tubuh King Chen Pri, Shen Wang dan yang lainnya Di samping dan bahkan Pei Epil Juga langsung berlutut dan gemetar juga menggigil Saat ini King Chen juga tidak bisa mengendalikannya Dan kemudian King Chen menemukan keanehan di sekitarnya Nampak itu berkumpul sedikit dan dia mendongak, ngeri Kekuatan macam apa itu, mengapa itu Memiliki keinginan hingga semua orang berlutut Teh yang enak, kamu tidak bisa memikirkannya Kamu bisa merasakan teh mimpi gelap ini juga Kata King Chen dia tertawa dan menggelengkan kepalanya sedikit Sangat emosional Karena tanpa diduga teh ini dapat mengaktifkan darah raja kegelapan di tubuhnya Meskipun itu hanyalah simulasi yang samar Dan tidak melepaskan napas asli dari darah raja kegelapan Tetapi itu sudah mampu Membuat nona sikong dan yang lainnya Seperti itu Singkatnya King Chen telah membuat hati nona sikong terkejut di dalam hatinya Namun sesaat kemudian Boom, ada ledakan Pada saat ini darah berdarah meresap di kuburan darah Makam darah akan menjadi pasar yang benar-benar dimulai Banyak orang bersemangat dan mata mereka berpluktuasi satu persatu Karena mereka semua datang ke sini Untuk kuburan darah pasar Makam darah ini adalah setengah muatan darah leluhur supreme Pasti ada bantuan besar bagi mereka Namun pada saat ini Mereka tidak berani bergegas ke depan Tetapi mereka bersemangat di mata mereka Karena nona sikong ada di depan mereka Apakah tuan muda tertarik kepada kuburan darah pasar ini? Kata nona sikong An Yun dia berkata sambil tersenyum Ya, kata King Chen serai berdiri Dan King Chen benar-benar tertarik pada kuburan darah ini Karena sebelum King Chen bisa melihat sesuatu Maka dia perlu memperifikasi sendiri Karena tuan muda tidak tahu banyak tentang kuburan darah ini Maka saya akan memimpin jalan untuk tuan muda Karena saya masih sangat akrab dengan kuburan darah pasar ini Kata nona sikong An Yun dia berkata sambil tersenyum Bahwa dia akan memimpin jalan King Chen untuk masuk ke sana Kemudian nona sikong pun langsung memimpin jalan Menarik, kata King Chen dia tertawa serai melangkah keluar Dan mengikuti nona sikong An Yun Sementara Pri Shen Huang, putra suci Tiane dan yang lainnya Nampak sangat bersemangat Dan mereka kemudian mengikuti King Chen Dan terbang satu per satu Setelah itu para semua jenus yang ada di sana pun juga mengikuti satu per satu Sementara pada saat ini di atas kuburan darah di kejauhan Atmospir Supreme yang mengerikan telah membanjiri di sana Para jenus kuat yang tak terhitung jumlahnya Yang telah menerima pesan datang satu demi satu ke sini Dan mereka telah berdiri di depan makam darah yang mendidih Tetapi mereka tidak berani mendekat Pemasaran kuburan darah itu bukanlah hal yang terjadi semalam Karena butuh waktu tertentu untuk melakukannya Itu antara darah dan gas langit yang diwarnai dengan darah Intinya pada saat ini sudah banyak jenus yang sudah ada di sana Terlihat bahwa di sana gas darah yang mengerikan terus menerus diisi Banyak orang merasa pada saat yang bersamaan Saat mereka berkultipasi di sana Semakin anda maju maka semakin banyak darah yang akan melonjak kepada anda Salah salah Maka semakin banyak darah yang akan melonjak kepada anda Dan semakin besar kemungkinan menyerap darah bagi anda Tetapi sama semakin banyak kekuatan yang mengerikan akan terjadi Dan ini juga membuat banyak orang jenius bersaing di sana untuk posisi tertinggi di kuburan darah Pada saat ini nona si kong kin chen dan yang lainnya telah tiba Ketika kin chen dan yang lainnya telah tiba Mereka langsung menarik perhatian orang-orang yang tak terhitung jumlahnya itu Ini nona si kong Aku tidak pernah berpikir bahwa Anak perempuan si kong jin akan datang Segera setelah nona si kong an yun muncul Dia segera menyebabkan sensasi orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sana Nona si kong an yun itu terlalu luar biasa Karena karakter seperti itu dapat mengendalikan hidup dan kematian orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di daratan hei yu Yah siapa pria itu Pada saat yang sama beberapa orang juga melihat kin chen Yang tepat jelas berada di sisi nona si kong Kin chen itu terlalu dekat dengan posisi nona si kong yang langsung mengejutkan semua orang di sana Tuan muda Tempatnya di sini Kata nona si kong an yun dia muncul di sana dalam sekejap dan segera membubarkan banyak orang Dan lalu mengungkapkan ruang terbuka Mendengarkan bahwa nona si kong memanggil kin chen sebagai tuan muda Semua orang di sana pun langsung terkejut Tuan muda Boom Apa-apaan ini? Apakah telinga mereka sudah salah mendengar? Sangat mengejutkan bahwa nona si kong memanggil pria ini sebagai tuan muda Di daratan heyu ini adakah orang yang bisa membuat nona si kong an yun memanggilnya sebagai tuan muda?